Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara setelah sempat terhenti akibat terdampak COVID-19, Festival Karanapal Batik Besure tahun ini kembali digelar. Festival yang diikuti ratusan sekolah di kota Bungkulu ini untuk memperkenalkan Batik Besure keluar Provinsi Bungkulu. Kemeriahan mewarnai Festival Karanapal Batik Besure di Berendo Masjid Agung, Atta Kua, kota Bungkulu pada kami sepagi. Karanapal Batik Besure ini diikuti oleh ratusan pelajar SD dan SMP di kota Bungkulu. Para peserta Karanapal menunjukkan berbagai macam kreasi batik untuk mendapatkan hasil terbaik. Setiap sekolah memiliki satu ikon yang mengenakan baju adat bernuansa batik sebagai perwakilan sekolahnya. Wakil wali kota Bungkulu, Deddy Wahyudi mengatakan, selain memeriakan hut kota Bungkulu, Karanapal ini juga sekaligus untuk memperkenalkan Batik Besure ke kancah nasional, bahkan internasional. Kenapa Karanapal Batik? Bungkulu punya ciri khas Batik Besure yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Oleh karena itu, kita, karena ini tradisikan dari event memang rutin, terhenti karena pandemi. Pasca pandemi kita akan bergumpul, kita lihat bagaimana meriahnya ribuan orang untuk pahruah di sini, UMKM juga hidup, dan ini cara kita untuk mengajar masyarakat bersama-sama kita bersikuri. Di ulang-langkir setengah tempat ini, kota Bungkulu semakin maju. Peserta Karanapal Batik Besure mengatakan, sudah mempersiapkan banyak hal untuk mengikuti bestival. Seperti pemilihan siswa sebagai perwakilan sekolahnya, dan konsep tema apa yang akan ditampilkan. Peserta Karanapal Batik Besure mengumpulkan anak memilih-milih ikon ini. 20 siswa, yang perlu kita siapkan. Karena Pal Batik Besure ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang rutin dilaksanakan pemerintah kota Bungkulu, saat hari jadinya. Namun sempat terhenti karena pandemi COVID-19 dua tahun terakhir. Hairil Ansori, TPR Bungkulu, melaporkan.